hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan semua khususnya para subscriber setia channel Omar Bani nah pada edisi kali ini saya bagikan video panen kelapa sawit di pokok rendah ya rekan-rekan dia ini masih menggunakan dodos ini ini yang panen Mas Bambang ini sebenarnya harusnya pakai helm nih rekan-rekan kurang safety nih karena kalau merunduk kayak gitu enggak hati-hati bisa terkena duri dari pelepah ini rekan-rekan Nah satu lagi kalau lihat cara panennya ini ada yang kurang tepat ini nah cobalah tengok itu pelepah dihabisi ini ini harusnya tetap terjaga ya rekan-rekan ya tapi karena merasa bukan kebun sawitnya sendiri ya main hajar aja itu tengoklah panennya jadi kenapa pelepah ini harus tetap dijaga ini rekan-rekan ya yang bagi pemanen atau petani sawit lah ya yang baru berkecimpung di dunia persawitan karena semakin banyak pelepah itu sebenarnya makin banyak produksi buahnya nah ini karena proses fotosintesis akan makin besar memang di sisi lain ya untuk pemanen yang menurunkan pelepah ini tentunya akan mempermudah panen atau memperkecilosis lah biasanya kan berondolan tuh terselip gitu ke salah-salah pelepah tetapi juga ada prosedernya tidak sembarang sel nurunkan pelepahnya kalau biasanya untuk tanaman muda itu kisaran 48-56 pelepah yang harus dijaga ya di pokok kecuali kalau tanaman tua 40-48 biasanya kalau untuk lapas sawit biasanya menghasilkan 18-30 pelepah ya setiap tahunnya nah 8-22 pelepah terdapat buah biasanya dan sisanya tidak menghasilkan nah yang tidak menghasilkan inilah yang harusnya diturunkan tidak tengoklah disini berwenung-wenung jadi produktivitas kelapa sawit ini akan tinggi ya karena kan dengan cara penunasan atau pruning yang benar bukan hanya pemupukannya sudah tepat ya jadi hal-hal seperti ini juga harus diperhatikan ya rekan-rekan petani salah pruning juga kalau asal-asalan juga nanti akan bersihku terhadap produktivitas kelapa sawit yang kita tanam rekan-rekan tentunya oke rekan-rekan ya yang baru singgah di channel ini jangan lupa untuk subscribe dan klik ikon lonceng ya nanti kalau saya upload video-video berikutnya di channel ini Anda akan mendapatkan notifikasi dari perangkat yang Anda gunakan saat ini itu dijamin gratis ya rekan-rekan jangan takut untuk subscribe nah selain video ini rekan-rekan Anda bisa buka di playlist channel longwarban ini ya situ banyak ratusan video yang bisa anda saksikan mudah-mudahan bisa menghibur dan bermanfaat untuk rekan-rekan semua Oke mungkin itu aja bisa sampaikan pada kesempatan ini ditunggu video-video saya berikutnya terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh